Selamat datang kembali di Tim Lee Channel, bersama saya Hari, kali ini kita akan bahas 3 model headguard dari VTX, yaitu tipe HG10, HG13, dan HG14, tonton sampai habis ya. Oke guys, nah sekarang kita akan bahas nih, 3 model headguard, pelindung kepala untuk sparing, atau untuk latihan juga, latihan atau pertandingan amatir juga ada, pakai model seperti ini. Ini memang model headguard yang kalau saya bilang ini the best headguard in the world, dari desainnya, dari materialnya, dari paddingnya, ini benar-benar kalau saya bilang sih belum ada ya merek lain yang mengalahkan kualitas dan desain dari ketiga model ini. Nah, sekarang kita akan bahas dulu nih, yang paling duluan ya, paling duluan dikeluarin, atau paling duluan dirilis, yaitu tipe HG10. Nah, HG10 ini, ini nih, dulu headguard pertama saya ini, ini enak banget dipakai, jadi kalau kita lihat nih bentuknya tuh udah kokoh gitu loh, bentuknya udah membentuk kepala. Jadi, formnya tuh udah pas, ngikutin bentuk kepala, ada juga headguard tuh yang tipis ya, jadi bentuknya kayak gepeng gitu loh, harus dipakai dulu baru bentuk kepala. Nah, beda dengan kalau headguard dari vertex, jadi bentuknya memang udah bentuk seperti kepala, jadi dia kayak, frame-nya tuh kayak udah pas gitu loh. Nah, kalau kita lihat nih paddingnya ya, ini paddingnya tuh tebel loh, paddingnya tebel nih di luarnya, di luarnya tebel, dan agak keras, kerasnya pas gitu ya. Jadi nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk, supaya masih bisa menahan hantaman dari pukulan lawan. Jadi, di bagian luarnya ini keras, tapi kalau di bagian dalamnya, itu lebih empuk paddingnya, ya. Jadi, di luarnya keras, dalamnya lebih empuk, jadi supaya pas kita yang kena di muka itu nggak sakit gitu loh, ya. Memang itu pinternya dari petek tuh begitulah desainnya mereka bagus. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan bagian pandangan ya, pandangan mata, ini masih oke kelihatan, gitu loh. Dan di sini juga ada bagian padding untuk di bagian tinggi. Jadi memang ini bukan headguard yang biasa diamati pinju gaya dulu, itu kan biasanya kan begini ya, dibuka ya, open ya. Sampai sekarang Muay Thai yang amati juga masih begitu sih dipakainya ya. Jadi, yang benar-benar kebuka sampai bawah, gitu. Nah, tapi nggak, kalau ini nggak ada paddingnya untuk dibukaan pipi. Jadi, ini lebih aman untuk latihan. Sparring ya, ini pasti lebih aman. Pandangannya pun juga oke. Lobang di sini pun oke, jadi kita nggak terlalu keganggu banget deh. Pandangan masih oke, kita ngelihat ke atas, ke samping, masih kelihatan lah. Bawah juga masih kelihatan, walaupun ketutup sedikit. Oke ini. Dan untuk nafas, kita nggak ada masalah, karena mulut kita nggak ketutup. Dan di bagian bawah pun, ini juga ada bagian chin ya, ini juga keras. Beda dengan headguard lainnya, yang dipencet juga langsung hancur, kayak copot gitu ya, kayak lembek gitu ya. Tapi nggak, kalau ini nggak, diteken nih masih. Tuh, lihatnya keras ini, berbentuk gitu. Jadi, benar-benar memberikan support ya, benar-benar memberikan support di kepala kita. Nah, di bagian pinggir pun, ini ada padding di bagian telinga ya. Jadi, memang kalau kita latihannya sering banget kita kena pukul di bagian telinga ya. Jadi, makanya mereka memberikan padding yang lumayan tebal di bagian telinga ini. Jadi, kita juga masih bisa mendengar dengan baik, karena lubangnya besar, tapi kita masih ada proteksi keras di sini. Nah, untuk di bagian belakang, dia menggunakan sistem velcro, ya. Tapi, dia juga memberikan padding. Nih, di sini juga ada paddingnya nih. Kenapa? Karena kan, memang sih kita kan nggak boleh dipukul di bagian kepala, cuman untuk jaga-jaga, mereka memberikan padding di bagian belakang kepala kita ya. Supaya kalau kita amit-amit kena pukul juga nggak masalah, ada paddingnya sedikit. Oke, nah, untuk bagian atas, ini menggunakan sistem tali. Ini menggunakan sistem tali, jadi bisa kita atur juga. Kalau kepala kita besar, berarti talinya dibesarkan. Kalau misalnya kepala kita terlalu kecil, berarti kita bisa ikat supaya lebih kecil. Ini keenakannya sih kalau pakai sistem tali seperti ini. Dulu, Vertex juga mengeluarkan sistem yang menggunakan velcro di atasnya. Ya, jadi kencenginnya pakai velcro. Malah, saya nggak suka model seperti itu. Karena, kalau dengan sistem tali ini, kita benar-benar bisa mengatur kepala kita, kepalanya. Jadi, kalau misalnya lebih fleksibel lah maksudnya begitu ya. Jadi, kalau misalnya kepala kita kecil, masih bisa dikencengin lagi. Supaya lebih tight gitu loh. Kalau kepalanya besar, masih bisa lah dipakai gitu. Tinggal talinya yang atas ini digedain aja gitu. Jadi, lebih fleksibel kalau menggunakan tali dibanding menggunakan sistem velcro. Makanya, kami sebagai distributor Vertex juga kami lebih memilih menjual yang pakai sistem tali aja dibanding menggunakan sistem velcro. Oke, nah itu kalau model HG10 ya. Sekarang kita ngomongin tipe HG13. Dan ini sebenarnya desain upgrade dari HG10. Nah, sebenarnya secara fitur ini sama aja semua. Bahannya, bentuknya juga mirip banget. Ya kan, bentuknya mirip banget. Sistemnya sama, velcro-nya juga sama. Di belakang sama, persis. Bahannya pun juga sama. Ini sama-sama terbuat dari kulit asli. Padding-nya juga sama. Nggak ada perbedaan. Hanya bedanya tuh di lobangnya doang nih. Lobang depan sini doang nih. Hanya bedanya di situ. Kalau kita lihat di sini nih, ini lobangnya lebih lebar. Tujuannya apa? Supaya pandangan kita bisa lebih lebar lagi. Kalau ini kan masih sedikit ketutup ya. Kalau di sini nih, kalau kita lagi pakai nih, di sininya ketutup nih. Tapi kalau yang ini, lebih lebar, lebih ke samping. Jadi pandangan kita lebih enak ya. Kanan-kiri lebih kelihatan gitu loh. Sebenarnya sih modelnya itu sih. Nah, saya kalau dibandingin sama HG13 sama HG10, ya udah pasti lebih enak pakai yang HG13. Karena memang ini tipenya yang lebih baru. Ya, pandangannya lebih enak lah dipakainya gitu loh. Sebenarnya sih sama-sama. Cuman kalau kita ngomong sama nggak ya? Sama-sama aja sih. Nggak beda jauh. Karena memang desainnya juga mirip-mirip. Cuman memang kalau yang ini pandangannya lebih kelihatan lebih enak. Bagian dalam juga sama-sama aja dalemnya. Bagian dalam juga sama-sama. Terbuatnya dilapisin kulit. Oh iya, kelebihannya kalau vertek ini dibandingin dengan merek lain. Bagian dalemnya itu tuh dilapisin dengan kulit. Beda dengan merek lain. Kalau merek lain, itu ada yang dilapisin dengan bahannya seperti kain-kain gitu ya. Seperti kain. Nah, kejelekannya kalau menggunakan sistem seperti kain-kain seperti itu, itu jeleknya adalah makin lama dipakai, itu bisa tumbuh jamur. Beda dengan kalau pakai kulit. Jadi bagian dalemnya ini kulit. Memang sih nggak menyerap keringat. Kalau merek lain mungkin ada yang bahannya seperti kain-kain, jadi bisa menyerap keringat. Tapi itu bisa menyebabkan bau dan juga menyebabkan tumbuh jamur. Beda dengan kalau kulit, dilapisin kulit seperti vertek ini. Jadi kita lebih enak lah kalau pakai model seperti vertek ini ya, lebih aman. Oke? Itu kalau HG13 ya, pembahannya disana nggak terlalu panjang, karena memang nggak beda jauh dengan HG10, hanya beda di lubangnya doang. Nah, sekarang kalau kita ngomong yang HG14, ini benar-benar kelihatan banget ya. Beda banget gitu loh. HG14 ini benar-benar namanya full face. Jadi benar-benar sampai ke sini tuh ketutup. Ini benar-benar kalau biasanya petinju. Petinju tuh banyak yang menggunakan sparring headguard seperti ini, supaya karena mereka itu kan sering banget kena pukul di kepala ya. Jadi mereka perlu proteksi yang lebih kalau untuk sparring, supaya lebih aman lah untuk kepalanya mereka. Supaya otaknya juga. Kalau kita kena hantam pukulan terus kan nggak bagus untuk di otak ya. Makanya mereka perlu menggunakan headguard yang benar-benar memberikan proteksi full. Supaya mukanya kalau kena tonjok juga nggak kena gitu loh. Kalau ini kan masih bisa tembus. Hidungnya masih bisa tembus nih kalau di sini nih. Terasa. Tapi kalau ini lebih aman lah. Lebih aman sedikit ya. Jadi di depannya sini nih ada di full. Ini ada. Ini keras nih. Jadi mereka kayak ada sedikit rangkanya di sini gitu loh. Jadi ini bukannya cuma padding doang nih. Ini ada rangkanya. Di dalam sini keras gitu. Jadi ini kalau ditekan juga nggak tembus sampai ke dalam. Jadi kalau kena pukul juga nggak sampai tembus banget gitu loh. Jadi kan ada rangkanya. Desain-desain lainnya tuh mirip-mirip semua. Dari pinggiran ada untuk di bagian telinga juga ada padding. Di bagian dalam atas juga ada padding. Telinga semua ada sama. Di atasnya juga menggunakan sistem tali. Jadi lebih mudah untuk disesuaikan ukurannya. Di belakang juga ada paddingnya juga. Menggunakan sistem velcro juga. Semua sama. Tapi yang membedakan adalah dengan tipe yang ini dua. Ini terbuat dari microfiber syntek leather. Jadi ini bukan kulit asli. Tapi yang seperti saya bilang di video-video sebelumnya. Microfiber itu bahan bukan sintetik leather. Atau kulit imitasi murahan. Ini benar-benar yang bagus. Bahkan lebih kuat dibanding kulit asli. Makanya petek di model-model yang lebih baru-baru. Mereka banyak menggunakan microfiber leathernya. Bukan kulit asli. Karena mereka merasa kalau sintet microfiber ini. Itu lebih kuat dan lebih mudah di produksinya. Dibanding kalau kulit. Jadi kalau kulit microfiber lebih standar kualitasnya. Kalau kulit kan beda-beda ya. Kadang-kadang kulit sapi kan. Ada yang lebih tebal. Ada yang lebih tipis. Kalau microfiber itu lebih standar. Kualitasnya standar gitu ya. Nggak ada beda gitu. Ya. Kira-kira itu. Nah sekarang saya akan menunjukkan ya. Cara pemakaiannya. Tunggu ya. Oke sekarang saya akan demo pemakaiannya ya. Nah ini semua ukurannya L. Karena memang saya ukurannya L. Kalau ukurannya M agak kekecilan. Karena kepala saya lumayan panjang ya. Oke sekarang kita demoin. Nah ini kalau menggunakan tipe HG10 ya. Kalau kurang kenceng tinggal diikut kepalanya. Jadi lebih baik itu kalau pemakaian itu. Pali yang di atas itu jangan dikenceng dulu. Ya dikendorin dulu. Baru nanti pas udah dipakai. Baru kita kencengnya di atasnya. Ya. Ini ikutnya terakhir. Ikut yang di atas itu terakhir. Ya ini. Seperti ini pemakaiannya. Pandangannya hanya kira-kira sampai sini ya. Oke. Sekarang kita tunjukin yang HG. HG13. Nah ini ada talinya. Cepat dulu aja. Ini kalau saya bilang ini jauh banget pandangannya ya. Kalau tadi kira-kira sampai sini. Kalau ini udah sampai sini. Ya. Jadi ini pandangannya lebih. Lebih enak gitu loh. Dia udah sampai sini nih kelihatan. Ya kalau ini kan tadi cuma dari sini doang. Gitu loh. Bedanya disitu aja sih. Kalau pemakaian segala-segala sih sama aja. Ini kalau HG13. Oke. Nah sekarang kalau ini HG14. Talinya dicopot di atas. Pakai. Nah. Seperti ini deh. Kalau HG14. Pandangan sih oke. Bisa sampai sini nggak masalah pandangannya. Jadi kalau ngeliat dari samping ini kelihatan nih. Tapi hanya. Kalau ngeliat ke bawah nggak kelihatan. Gitu kan ketutupan sama ini. Ya. Jadi. Ya. Itulah kekurangannya kalau pakai seperti ini. Dan disini juga ada lubang-lubangnya ya. Disini ada lubang-lubang. Jadi. Aman lah kalau untuk nafas masih bisa kalau nafas. Nggak masalah gitu loh. Jadi lumayan enak sih. Nggak masalah sih. Cuman ya gitu. Nggak bisa kelihatan ke bawah. Ketutupan. Jadi cuman bisa ngeliat ke depan. Dan bisa ngeliat ke samping aja. Oke. Kira-kira itu demo pemakaian dari ketiga headguard dari Vertex. Kalau paling enak sih. Kalau personally saya sukanya yang pakai yang model HG13 ya. Karena pandangannya paling enak. Paling enak lah nggak ketutupan gitu. Kalau yang paling aman ya jelas-jelas yang paling ini. Oke. Kira-kira itu. Kalau kalian ada pertanyaan di pekomen. Nanti kita akan jawab. Jangan lupa kasih like dan subscribe. Oke. See you di review produk selanjutnya.